setelah sapi di ib maka kita amati keadaan sapi di hari ke-18 hingga hari ke-20 apakah ada tanda-tanda sapi itu bunting atau tidaknya jika sapi itu atau ngembok lagi setelah melewati hari ke-20 sapi itu walaupun sedang makan tempat makannya penuh dia masih ngerak-ngerak seperti begini ini menunjukkan bahwa ib yang telah dilakukan harus diulang lagi berbeda suara ngerak sapi dengan sapi yang memasuki daur ekris kembali atau sapi yang harus di ib ulang dia akan ngerak-ngerak kadang sampai seharian maka kita sebagai peternak bisa menghitung kapan sapi itu ngerak pertama kali jika dia ngerak pertama kali jam 7 pagi maka sapi bisa menghitung paling cepat sore hari dan selamat-lambatnya besok pagi